Pandemi COVID-19 masih belum berakhir Untuk memutuskan rantai penyebaran, maka pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk tetap berada di rumah saja Untuk mengatasi rasa bosan karena di rumah, banyak halangan masyarakat yang menghilangkan rasa bosan dengan bermain game online Akan tetapi, dibalik meningkatnya aktivitas game online itu, ada ancaman yang meminta yaitu internet gaming disorder yang bisa mempengaruhi kesehatan fisikis dan fisik pemain game online Apa yang dimaksud oleh internet gaming disorder? Santoso dan Purnomo 2017 mendefinisikan bahwa Internet gaming disorder atau yang bisa disingkat dengan IJD Adalah suatu keadaan seorang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa lepas untuk bermain game online Dari waktu ke waktu akan terjadi peningkatan frekuensi Durasi atau jumlah dalam melakukan hal tersebut tanpa memperdulikan dampak negatif yang akan didapatkannya Yusuf, Krisnana dan Ibrahim menyatakan IJD ditandai dengan bermain game 4-5 jam per hari Selalu memikirkan game online meskipun tidak bermain game Dan selalu mengutamakan bermain game online daripada aktivitas yang lain Cara mencegah internet gaming disorder Diantaranya adalah memperhatikan durasi yang dihabiskan untuk bermain game Yang kedua adalah mencari kesibukan lain selain bermain game Dan yang terakhir adalah bersosialisasi dengan teman dan keluarga Itu beberapa cara yang bisa dilakukan Dan masih banyak lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!